Intro Halo selamat pagi pemirsa, kami hadir kembali dalam IDS Pagi melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini Ya selain 3 berita utama tadi, kami juga akan hadirkan informasi penting lainnya Bersama saya Gede Satria Dan saya Salasam Jelajka Ira, inilah IDS Pagi selengkapnya untuk Anda Intro Yang Merah, Salasam Jelajka Ira, inilah IDS Pagi selengkapnya untuk Anda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demonstrasi anti kudeta militer masih terus berlangsung di Myanmar Ratusan polisi ikut bergabung bersama para demonstran Sementara itu pemirsa aksi heroik seorang biarawati mencuri perhatian masyarakat internasional Saat ia mencoba menghentikan serangan polisi terhadap para demonstran di Midkina Jumat lalu Pimpin tertinggi gereja katolik Roma Paus Franciscus berkunjung ke Irak akhir pekan lalu Paus mengadakan misa di kota Mosul dan menemui imam besar kaum syiah Ayatollah Ali Al-Sistani Ya pemirsa itulah rangkaian informasi dan berita dari fenomena macanegara Dan tim redaksi Aini Sepagi masih memiliki berita pilihan menarik lainnya untuk Anda Kembali ke Gede silahkan Baik terima kasih Salsa dan pemirsa saat lagi kami yang saya akan kembali dengan informasi pilihan Di antaranya keluarga korban penculikan di langkat Sumatera Utara trauma Kami akan kembali saat lagi Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa Bagi Anda yang baru saja berkabung bersama kami Berikut ini adalah informasi pilihan redaksi Aini Sepagi Dimulai dari informasi polisi yang terus mendalami pemeriksaan Terhadap para tersangka yang menculik penghuni Indekos di kawasan Tebet, Jakarta Selatan Ya dugaan sementara motif penculikan dilatar belakangi oleh masalah utang piutang Pemirsa puluhan kadar DPD Partai Demokrat DKI Jakarta membubuhkan cap jempol dengan darah Ya aksi ini dilakukan sebagai tanda loyalitas kepada Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono Kini kita beralih ke dunia olahraga pemirsa Bermuni melakukan comeback gemilang pada laga klasik Bundesliga Ya sempat tertinggal di awal laga namun Bayern mampu mengembalikan keadaan dan mengalahkan Borussia Dortmund 4-2 Pemirsa tim Nas U23 kembali meraih kemenangan pada laga uji coba kedua mereka melawan Bali United Ya digelar dengan mengikuti protokol kesehatan di Stadion Madiams kami, Osvaldo Hai dan kawan-kawan menang 3-1 Pemirsa informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews pagi Saya Salasabila Syaira Ya dan saya Gede Satria undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktifitas, tetap sehat, tetap semangat dan sampai jumpa Terima kasih atas kebersamaan Terima kasih atas kebersamaan